Jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Nyabu biar semangat ngaji Ustadz Marzuki dibekuk sepulang dari kuburan 20 tersangka kasus narkoba saat rilis di Polres Bangkalan, salah satunya AM Dikutip dari suara jatim AID Ustadz Ahmad Marzuki pengajar di sebuah pondok pesantren di Bangkalan, Madura, Jawa Timur Kini harus meringkuk di penjara lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada para santrinya Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama, putra seperti dikutip dari berita jati.com Menyampaikan, Ustadz Marzuki sempat burun selama 2 bulan sebelum akhirnya ditangkap sepulang dari kuburan Menurutnya, penangkapan ini dilakukan polisi sesuai Ustadz tersebut menghadiri pemakaman salah satu tokoh di Bangkalan pada Senin 20 Januari 2020 Tersangka sebelumnya kabur dan berhasil kami amankan di kuanyer usia prosesi pemakaman itu, kata Rama Terkait pengungkapkan kasus ini, motif Ustadz Marzuki mengadarkan sabu-sabu kepada santri pesantren Karena tidak ada larangan di dalam kitab suci Al-Quran Rama menjelaskan tersangka juga menganggap orang bisa lebih bersemangat membaca Al-Quran setelah mengonsumsi sabu Tersangka ini berpandangan kalau nyabu ini tak diharamkan dan meningkatkan semangat membaca Al-Quran, katanya Dari penangkapan ini, polisi juga telah menyita sisa sabu-sabu beserta alat isap alias bong saat menggeledah rumah Ustadz Marzuki Saat dihadirkan dalam rilis kasus ini, Ustadz Marzuki bersikukuh atas pandangan yang menganggap sabu tersebut legal untuk dikonsumsi Dalam kasus ini, polisi menjarat Ustadz Marzuki dengan pasal 114 Subsider Pasal 112UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara Kalau menurut kamu bagaimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya